Piala Dunia Kombinan itu harus dimulai hari ini di usia 9 waktu itu saya bilang Artinya ya memang ini sebuah kerjaan yang maraton Bukan yang sprint 100 meter Nah karena itu saya dan Expo Dan tentu kita diskusi dengan para pelatih Bagaimana U16 dan U17 ini harus benar-benar dipersiapkan Nah untuk menstart ulang ini kan kebetulan AFFnya sudah lewat Nah kita berpikir kemarin dengan membawa legend Semoga mereka bisa ada sesuatu yang baru Yang membuat mereka semangat lagi gitu Karena kan sempat terhenti Nah karena itu ya kita bawa para legend Mereka dengarkan bagaimana legend-legend ini dulu juga bukan siapa-siapa Tetapi dengan kerja keras, dengan kemauan Banyak juga seperti Roberto Carlos Juan Ferron yang orang miskin Dari kampung di Brazil dan Argentina jadi pemain besar Atau Marco Materazzi yang jelas usia 22-23 baru masuk klub Baru 34 jadi juara dunia Atau sebenarnya Eric Abidal yang sakit cancer Kembali lagi bermain Nah ini yang saya mau di dalam benak para pemain muda itu Ada visi, mimpi, dan kemauan itu Dan kita mau tanamkan dari sejak dini Nah dan sehingga nanti dari 56 pemain ini diseleksi Siapa yang terbaik Baru akan kita kirim ke Aspire di Doha Untuk berapa bulan Supaya kita mensiapkan juga Kejuaraan di tahun-tahun yang akan datang Supaya ini benar-benar kita lakukan Dan saya rasa ini sebuah terobosan yang berbeda Kadang-kadang kita kan hidup itu gak boleh monoton Lalu gitu-gitu aja dengerin saya ngomong terus Capek juga kali orang ya Suruh yang ngomong yang legend lah Kapan depan U16 ke Doha? Ya nanti setelah seleksi nanti kan kita ngeliat jendelanya disana Seperti apa gitu Kan kita mesti komunikasi juga dengan Ata Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter